Intro Relawan Ganjar Pranowo NTT siap memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD di NTT 90% Mereka tidak gentar meski Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto Pasca ditetapkan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo, Relawan Ganjar di NTT gelar fokus grup diskusio Diskusi dimaksud untuk menyamakan persepsi Serta pembagian tugas dari seluruh kelompok relawan Agar sama-sama bergerak dan mengabaikan ego masing-masing relawan Ketua Relawan Dulur Ganjar Pranowo NTT optimis dengan solidnya seluruh kelompok relawan ini Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menang 90% di NTT Tidak perlu kita ini dengan persepsi Punya tujuan yang sama untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud Jadi tidak ada terkotak-kotak Tapi memang kita belum saja untuk apa namanya Seperti ini kita belum punya persatuan yang Sebuah satu barisan yang untuk kita kerjakan bersama Mungkin itu saja tapi kita punya niat Dan kita semua satu tujuan untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud MD di Nusa Negara Timur Dan saya yakin Sementara Koordinator Relawan Ketong Ganjar NTT tegaskan Relawan Ganjar Fokus memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD Serta tidak pernah takut Dengan pasangan Capres Cawapres lain Termasuk Gibran Raka Buming Raka yang menjadi Cawapres Prabowo Artinya bahwa kami fokus mensosialisasikan dan memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Itu kerja utama kami Soal bahwa ada konstelasi lain Adanya isu-isu lain Biarkanlah isu itu beran Berdinamika silahkan Apakah Gibran nanti kemudian calon atau tidak Kami tidak takut Dan kami yakin Seluruh Relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTT Saat ini terus berkonsolidasi Dan turun ke masyarakat Untuk memenangkan jagoan mereka Dengan target kemenangan 90% di NTT Dari Kupang Fabian Nusbenge Tim Ayus melaporkan Ganjar Mahfud Bapak mau kata Ganjar Mahfud Sampai jumpa